Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini, Pak Guru akan mengampu mata pelajaran PJOK Yang sebelumnya diampu oleh Pak Pandu Untuk sekarang, diampu oleh Pak Rio ya Untuk pertemuan kali ini, Pak Guru akan membahas mengenai Senam menggunakan alat Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa, dimulai Selesai Tujuan pembelajaran pada kali ini Yang pertama, siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan senam menggunakan alat dengan benar Yang kedua, siswa dapat mempraktekan gerakan ataupun aktivitas gerak Senam menggunakan alat dengan benar Nah, dari kalian, apakah ada yang sudah tahu apa itu senam menggunakan alat? Senam menggunakan alat merupakan olahraga ataupun aktivitas senam dengan menggunakan bantuan alat Alat-alat apa saja yang digunakan? Yang pertama, ada palang tunggal Yang kedua, palang sejajar Yang ketiga, gelang-gelang Yang keempat, balok titian Yang kelima, kuda-kuda pelana Dan sebagainya Pada pertemuan kali ini Pak guru akan mengajarkan kalian semua senam menggunakan alat palang tunggal Palang tunggal merupakan palang yang hanya satu Tidak dua Kalau dua namanya palang sejajar Nanti aktivitas yang dilakukan kalian yaitu menggantung Yang pertama Yang kedua, menggantung dengan alinan kaki Berikut pak guru contohkan menggantung dengan kedua tangan Kalian dapat menggunakan atas pintu sebagai pengganti palang sejajar untuk menggantung Apabila tidak sampai Minta bantuan ayah atau ibumu Untuk mengangkat badanmu Posisi awal Sikap siap Selanjutnya Pegang atas pintu dengan kedua tangan kalian Tahan sampai Sekuat kalian Dengan posisi kaki lurus Setelah itu Turun dengan kedua kaki Dan kaki mengeper Apabila Dengan bantuan orang tua Minta tolong orang tua untuk menurunkan Setelah itu Kembali ke posisi sikap siap Gerakan yang selanjutnya Yaitu Menggantung dengan kaki diayunkan Lihat seperti yang pak guru contohkan ya Anak-anak Kalian dapat menggunakan Atas pintu Sebagai pengganti palang sejajar untuk menggantung Apabila tidak sampai Minta bantuan ayah atau ibumu Untuk mengangkat badanmu Posisi awal Sikap siap Selanjutnya Pegang atas pintu dengan kedua tangan kalian Tahan sampai Sekuat kalian Dengan posisi kaki lurus Selanjutnya Ayunkan kedua kaki kalian ke depan Usahakan Pegangan tangan Jangan sampai lepas ya Jangan lupa Tetap diawasi oleh Orang dewasa Bapak Ibu Atau kakak kalian ya Lalu Ayunkan kaki kalian ke belakang Lakukan 8 hitungan ya Anak-anak Kalau bisa Kalau tidak bisa Semaksimal kalian ya Setelah itu Turun dengan Kedua kaki Dan Kaki Mengoper Apabila Dengan bantuan orang tua Minta tolong orang tua untuk menurunkan Setelah itu Kembali ke posisi Sikap siap Nah Apakah kalian sudah menyimak video yang bapak buat Semoga Kalian dapat mengerti Dan memahami Apa Yang disampaikan Pak guru ya Mungkin Kalau ada yang bertanya Boleh bawa ke pak guru Ya Untuk tugas kalian Lakukan Latihan Yang seperti pak guru Contohkan ya Jangan lupa Dengan diawasi Orang dewasa Ataupun orang tua kalian Setelah kalian mempraktikkan ya Dan bisa Lalu Kirimkan ke Wapak guru ya Anak-anak Terus Jangan lupa Ada soal latihan di google form Di google form Kerjakan ya Anak-anak Tetap semangat Jaga kesehatan Sekian yang dapat pak guru sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Selalu Semangat pagi Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Sampai jumpa de pertemuan berikutnya Terima kasih.